Berikutnya saya ke Pak Soleyman B. Ponto ya Satu pertanyaan saja, ini kita 15 menitan ya Palestina, urusan kita atau bukan? Ini satu pertanyaan tapi jawabannya susah Jadi harus Satu pertanyaan tapi jawabannya untuk ini sangat susah Karena salah menjawab kita menggoncang dunia Yang paling susah kan saya Pak, di belakang Udah dicontek duluan di depan Nanti kita menggoncang dunia Pantas wawasan kebangsaan loh Pak Jadi karena disitu kan saya ditulis sebagai pengamarat intelijen Nah kalau intelijen itu ciri-cirinya satu Selalu bicara dengan fakta Nah untuk fakta itu saya ada buat powerpoint Saya sharekan disini ya Biar faktanya itu jelas tidak dipelintir kemana-mana Karena ini saya bilang tadi, salah bicara menggoncang dunia kita ini Bisa diadu domba di dalam Pak Amirullah udah bilang salah salah diadu domba kita di dalam Hanya gara-gara salah bicara Nah karena itu supaya tidak terjadi perbedaan persepsi Saya buat powerpoint ya Saya share biar jelas ini yang tertulis Sehingga tidak bisa dibelakkan kesana kemari Oke Saya share boleh gimana nih Nah ini dia Oke Ini saya mulai dari sini ya Ini dulu saya share Saya mulai Oke Ini saya bikin disini bahwa kita Bagaimana sih memahami konflik Israel-Palestina Kita pahami dulu baru kita putuskan Itu Indonesia dimana Itu urusan dia atau urusan kita Oke Saya mulai dengan sini Israel ada di wilayah Palestina Ini saya baca dari bukunya Charles D. Schmitt Bahwa pada tahun 1000 sebelum Masehi Kerajaan Israel itu sudah berdiri di wilayah Palestina Dan dia berkuasa sampai 800 tahun sebelum Masehi Ini di bukunya ini Charles D. Schmitt Nah pada tahun 722 sebelum Masehi Israel ini ditaklukkan oleh kerajaan Assyria Sehingga saat itu wilayah yang ada sekarang itu Diduduki oleh kerajaan Assyria Yang dilanjutkan dengan kerajaan Babylon Yang merupakan pewaris dari Assyria Lalu 390 tahun sebelum Masehi Babylon runtuh ditaklukkan oleh Mesir Israel ditawan dibawa ke Mesir 332 sebelum Masehi Mesir dikelahkan lagi sama Yunani Lagi-lagi si Israel dibawa ke Iskandar Dan si Yunani yang menduduki wilayah itu 63 sebelum Masehi Yunani dikelahkan Roma Nah bangsa Israel tunduk pada kerajaan Roma saat itu Nah tempat si Israel saat itu Itu di wilayah Palestina Sekarang namanya Judea Itu jatuh ke tangan Roma Nah pada saat Israel di tangan Roma itu Terjadilah ini Romawi lawan Israel Ada namanya Perang Barkoba Ini pemberontakan Yahudi melawan si Roma Gara-gara itu kalah si Yahudi ini kalah Karena kalah maka disitu Yang wilayah yang saat itu bernama Judea Oleh Kaisar Hadrianus Itu diganti menjadi Syria-Palestina Ini untuk apa? Ini untuk menghina orang Israel Syria itu yang pernah mengalahkan dia Dan Judea diganti dengan nama Palestina Yang dimana saat dulu waktu dia masuk ada bangsa Filistin Lalu Yerusalem diganti juga namanya menjadi Alia Kapitulina Nah ini Nah pada saat itu juga Kepertahanan terakhir Israel itu Ada di Bukit Masada Dihancurin sama Romawi Ini salah satu yang membuat Orang Israel ini dendam Ini masalah di Masada Pada tahun 60 sebelum Masehi Ini Israel sudah lari kemana-mana Dia keluar Sebagian tinggal sebagian keluar Dari tanah Palestina itu Tahun 638 Masehi Tentera jihad mengalahkan Roma Nah disini Roma Palestina jatuh ke tangan tentera jihad Mulai saat itu Lalu 1099 sampai 1187 Tentera jihad Islam ini mengalahkan Perang Salib Jadi saat itu Perang Salib dari Eropa Mereka menang Jadi wilayah Palestina tetap masih dikuasai tentera jihad 1887 sampai 1250 Wilayah Palestina ini dikuasai oleh Khalifah Ayyotobita Tidak tahu bacanya apa Saya bacanya seperti itu Bacanya apa Ya ikuti Ayyobit Tahun 1250 sampai 1516 Palestina dikuasai oleh Khalifah Memeluk Lalu tahun 1516 sampai 1917 Palestina dikuasai oleh Khalifah Otoman Atau kekaisaran Turki Otoman saat itu Nah tahun 1917 Turki Otoman ini dikalahkan oleh Inggris Nah disini kita lihat Disini mulai permasalahan 1917 Turki dikalahkan oleh Inggris Akibatnya apa Wilayah Palestina ini dikuasai oleh Inggris dan Perancis Yang saat itu berperang Jadi perang ya kita lihat Perang antara Turki melawan Inggris dan Perancis Jadi beberapa lama perang Disini Turki kalah Karena Turki kalah dia keluar dari situ Yang masuk adalah Inggris dan Perancis Nah Ini kita berhenti sebentar disini ya Bahwa Inggris memenangi perang Turki pergi Inggris ada di Palestina Lalu kita lihat juga Sejarah Israel yang pernah ada di Palestina Ini dibuktikan dengan adanya Batu Moab Ini Batu Moab atau Prasasti Mesa Ini ditemukan di Dibon tahun 1886 Ini Batu Moab ini Ini adalah bukti Raja Moab Itu mengalahkan Israel Itu ada tulisannya Ini Batu Moab ini Atau Prasasti Mesa Disitu disebut Nih disini Pergilah rebut Nebo untuk melawan Israel Nah jadi aku pergi Malam hari menyerangnya mulai fajar Dan aku merebut membunuh tujuh orang Nah ini buktinya bahwa Ada Israel zaman itu Tercatat di Prasasti Mesa Lalu ada lagi Nah di Batu Moab ini disulis Omri Ini Omri ini adalah Israel Nah tulisannya disini Omri telah mengalahkan tanah madada Dan mendudukinya selama pemerintahan Tapi Kemos Ini dewa orang Moab Mengembalikannya pada jamanku Jadi saat itu Moab mengalahkan Israel Dicatat pada Prasasti Mesa Ini ditemukan 1816 di Yordan Di Diban Kemudian sekarang ada di Lover Perancis Disimpan Lalu ada Prasasti Firaun Manpeta Firaun Manpeta Disini ditemukan Tahunnya ini 1213 sampai 1203 Disitu ditulis Israel dibiarkan gersang Benihnya tidak ada lagi Disini saya hanya ingin menyampaikan Bahwa ini bukti bahwa Israel itu sudah ada Zaman itu Lalu dia karena perang-perang tadi Dan Batu ini ada disimpan di museum Karena peperangan-peperangan terus Dia terpaksa Atau dibawa keluar Yang namanya Kalap-perang Nah saya kembali Tahun 1917 Tahun 1917 Inggris Sebagai penguasa wilayah Palestina Zaman itu Dia menyatakan Bahwa Ini Kediaman Nasional Bangsa Yahudi Itu ada di tanah Palestina Jadi wilayah-wilayah yang dibawa kekuasaan Inggris Dia bilang itu adalah Kediaman Nasional Bangsa Yahudi Itu yang disebut dengan Deklarasi Balfour Nah Akibat adanya Deklarasi Balfour ini Terjadilah ribut-ribut Di wilayah itu Karena Inggris kan merasa Saya yang menguasa Saya sekarang yang menguasa wilayah ini Saya akan menyerahkan ini kepada Yahudi Nah yang terjadi itu ribut-ribut Nih Disebutkan Jadi bahwa Kekuasaan Palestina saat itu Dipegang oleh Inggris Sebagai pemenang perang Nah Ada orang Yahudi di dalam situ Tapi minoritas Nah sebagai pemenang perang Si Inggris ini mau menyerahkan kepada Palestina Karena dia Melihat sejarah Palestina Eh Kepada Palestina Kepada bangsa Yahudi Karena dia melihat bangsa Yahudi Pernah ada di situ Lalu pada Karena ribut-ribut Pada tahun 18 1937 Ini Inggris Membentuk Pil Komision Nah Pil Komision ini Merekombinasiin Pembagian wilayah Yaitu Ada wilayah Palestina Untuk bangsa Yahudi Ada wilayah Palestina Untuk Arab Dan ada Internasional Ini tahun 1937 Tapi Rencana ini Ditolak oleh Bangsa Arab Saat itu Tidak diterima Lalu kemudian Pada tanggal 29 November Tahun 47 Ini PBB Mengeluarkan resolusi 181 Yang membagi wilayah Palestina menjadi Tiga Yaitu Yahudi Palestina Kemudian Arab Palestina Dan Yoressalem Timur Untuk PBB Ini langsung Resolusi Resolusi ini Diambil dengan Voting 56 negara Anggota PBB Saat itu 33 mendukung 13 menolak Dan 10 abstain Nah Akibatnya apa Setelah adanya Resolusi PBB 181 ini Maka Kekuasaan Inggris Di atas Tanah Palestina Itu berakhir Nah ini Ini yang Inggris berakhir Dengan adanya Resolusi ini Resolusi ini Ditolak oleh Bangsa Arab Nah Ditolak Ketika ini Arab menolak Inggris sudah Selesai Apa yang terjadi Terjadi Kekosongan 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 Penguasa Karena Inggris sudah Selesai Dan sudah ada Disini Resolusi PBB Sudah keluar Bahwa Wilayah itu Sudah dibagi Menjadi Wilayah Yahudi Palestina Arab Palestina Dan PBB Adanya Resolusi Ini Mengakibatkan Inggris Selesai Tapi Bagi Arab Menolak Nah ini Masalahnya Arab Menolak Nah ini Tahun 47 Terjadi Kekosongan Karena Kekosongan ini Tanggal 14 Mei 1948 1948 Israel Publikasikan Saya Merdeka Langsung Dia publikasikan Bahwa Yahudi Palestina Ini Langsung Memproklamasikan Negara Israel Berdiri Tahun 48 Nah Ini Disini Kekosongan Ini Dimanfaatkan Oleh Israel Sama Dan Kita Waktu Jepang Kala Terjadi Kekosongan Indonesia Kita Proklamirkan Nah Rupanya Israel Kayaknya Belajar Dari Indonesia Kita Kan Tahun 45 Begitu Kalah Si Jepang Tidak Terjadi Kosongan Kita Proklamasikan Nah Ini Si Israel Sama Dia Melihat Begitu Inggris Selesai Arab Menolak Dia Publikasikan Jadilah 14 Mei Ini Israel Negara Merdeka Diterima Oleh PBB Nah Untuk Pada Tanggal 15 Ini Amerika Serikat Langsung Mengakui Secara De facto Diikuti Dengan Rusia Jadi Disini Bisa Kita Lihat Jadi Kerajaan Israel Yang runtuh Pada 722 Sebelum Masehi Pada Tanggal 14 Mei 19 8 Dia Menjelma Jadi Negara Israel Lagi Nah Ini Yang saya Bikin Dinosaurus Dia Muncul Sudah Dulu Sudah Ilang Sudah Zaman Dulu Sekarang Muncul Lagi Seperti Dinosaurus Itu Yang Saya Bila Kemarin Nah Jadi Ketika Kita Lihat Disini Setelah Dia Merdeka Tahun 48 Maka Tahun 49 Turki Membuka Hubungan Diplomatik Tahun 80 Mesir 94 Jordania Kemudian 13 Agustus Emirat Arab 18 Oktober Ini Bahrain 10 Desember Maroko Sudan Sudah Mencaput Larangan Berdagang Dengan Israel Sebelumnya Sudan Dia Melarang Berdagang Dengan Israel Sekarang Dia Sudah Cabut Ini Hubungan Diplomatik Arab Israel Sekarang Kita Lihat Peperangannya Pada Tanggal 15 Ini Setelah Dia Merdek Menyatakan Jadi Negara Ini Diserang Israel Diserang oleh Negara-negara Arab Yang Terdiri Dari Irak Syria Libanon Mesir Jordan Invasi Kepalestina Menyerang Israel Yang Baru Terbentuk Tapi Pada 11 Juni Israel Berhasil Mengalahkan Nah Akibatnya Dari Kemenangan Ini Namanya Perang Wilayah Yang Ditundukan Diambil Yerusalem Barat Dikuasai Israel Hasil Dari Peperangan Ini Kemudian 6 Juli Syria Genjatan Senjata Dilawan Invasi Lagi Ke Israel 19 Juli Menang Lagi Israel Akibatnya Apa Ini Wilayah Galilea Barat Jatuh Lagi Kekuasaan Negara Israel Israel Ini Perang Saya Dapat Wilayah Ini Karena Perang Nah Ini Lalu Kita Lanjut Lagi Pada Bulan Oktober Desember Tahun 1948 Israel Sekarang Yang Invasi Tahun 1949 Israel Berhenti Serangan Menerima Dia Genjatan Senjata Dengan Mesir Jordan Syria Libanon Dimediasi Oleh PBB Tahun 1956 Ini Mesir Cari Gara Gara Ditutup Terusan Suez Untuk Kapal Kapal Yang Menuju Israel Nah Yang Rugi Tidak Hanya Israel Perancis Dan Inggris Juga Rugi Akibatnya Oktober November Tahun 1956 Israel Perancis Dan Inggris Bergabung Menginvasi Terusan Suez Dan Mengakhiri Penguasaan Mesir Di Terusan Suez Sekaligus Pemerintahan Mesir Juga Ditumbangkan Nah Ini di Charles Smith Di bukunya Bisa Dilihat Maret 1957 Amerika Berhasil Menekan Israel Perancis Dan Inggris Supaya Menarik Mundur Pasukannya Dari Mesir Nah Itu Peperangan Yang Saat Itu Tahun 1967 Ini Dia Fatah Dari Palestina Masuk Infiltrasi Juga Ke Israel Dibantu Oleh Syria Dan Mesir Akibatnya Israel Juga Melakukan Perlawanan Diseranglah Mesir Dan Syria Di Semenanjung Sinai Perang Inilah Yang dikenal Dengan Perang Enam Hari Fatah Mesir Dan Syria Kalah Akibatnya apa Yerusalem Timur Jatuh Lagi Ketangan Israel Karena Akibat Peperangan Ini Nah Itu Disini Akibatnya Dari Perang Itu Israel Berhasil Menduduki Semenanjung Sinai Tepi Barat Jalur Gaza Dataran Tinggi Golan Perang Ini Berakhir Dengan Setelah Dewan Keamanan Mengeluarkan Resolusi 242 Ini Bisa Baca Di Bukunya Afisam 6 Oktober 73 Pas Hari Suci Yahudi Yom Kipur Syria Dan Mesir Menyerang Israel Lagi Tapi Israel Dapat Mengalahkan Lagi Ini Syria Dan Mesir Akibatnya Apa Israel Bisa Menduduki Terusan Suez Karena Setiap Perang Dia Menang Pendudukan Ini Tanggal 22 Oktober Perang Yom Kipur Berakhir Resolusi Kemanan BPB Nomor 338 Dan Resolusi Nomor 242 Supaya Negosiasi Dia Berdua Tahun 74 75 Atas Prakarsa Henry Kesejar Ada Dua Kesepakatan Israel Dan Mesir Untuk Menarik Mundur Masing-masing Pasukannya Tahun 74 Ini Akibat Prakarsa Menloheri Henry Kesejar Dihasilkan Kesepakatan Israel Dengan Syria Masing-masing Menarik Mundur Jadi Israel Dengan Mesir Menarik Mundur Israel Dengan Syria Masing-masing Menarik Mundur Pasukannya Tanggal 5 Sampai 7 September 78 Ini Perjanjian Kem David Disini Kesepakatan Dimana Tepi Barat Dan Jalur Gaza Ini Wilayah Otonomi Diberikan Kepada Palestina Dibawa Pengawasan Yordania Maret 79 Kem David Kesepakatan Kedua Yaitu Pengembalian Semenanjung Sinai Kepada Mesir Setelah Dikuasai Israel Dikembalikan Sama Israel Kemudian Tahun 64 Ini Dukungan Mulai Lahirnya PLO Jadi Ketika Negara-negara Yang Berang Dengan Israel Ini Membentuk PLO Dibawa Pimpinan Ahmad Sukairi Sedangkan Sayap Militer Adalah PLA Nah Ini Sudah Lahir PLO Tahun 58 PLO Palestina Pemuda Palestina Ini Membentuk Organisasi Al-Fatta Tahun 65 Al-Fatta Mulai Menyerang Israel Jadi Ada Serangan Lagi Tahun 69 Arafat Terpilih Menjadi Ketua PLO Penyerangan Terhadap Israel Terus Semakin Meningkat Tahun 75 Ini Pada Fesumit Pemimpin Arab Memberikan Pengakuan Terhadap PLO Sebagai Satu-satunya Perwakiran Palestina Yang sah Tahun 80 Dukungan PLO Sebagai Perwakiran Orang Palestina Semakin Meningkat Namun Selain PLO Ada Perlawanan Dari Orang Palestina Yang Bergama Islam Mereka Melakukan Islamik Jihad Nah Gerakan Ini Pada Awalnya Bekerjasama Dengan Fatah Dan Arafat Namun Kemudian Mereka Memisahkan Diri Setelah Arafat Mengakui Keberadaan Israel Nah Pada Februari 1988 Kelompok Islamik Jihad Ini Kemudian Memutuskan Dan Memperluas Pengaruhannya Dunia Politik Dan Membentuk Organisasi Disebut Hamas Nah Ini Lahirnya Hamas Ini Ada Di Fred Hadele Bisa Dibaca Nah Nasib Palestina Bergoncang Lagi Ketika Tahun 74 Kesepakatan Perdamaian Antara Israel Dan PLO Tidak PLO Tidak Lagi Mendapat Bantuan Makanya PLO Berhubungan Dengan Ira Nah Ketidak Pastian Palestina Ini Semakin Menjadi Ketika Israel Belum Juga Menyerahkan Tepi Barat Yang Merupakan Wilayah Otonom Pada Palestina Nah Keadaan Ini Memicu Terjadinya Pemberontakan Yang Dilakukan Oleh Nih Jadi Keadaan Ini Memicu Terjadinya Pemberontakan Yang Dikui Orang Palestina Terhadap Israel Memberikan Dokungan Kepada PLO Supaya Membentuk Negara Palestina Tahun 1988 PLO Ini Menerima Solusi Partisan Plan Yaitu Membentuk Negara Palestina Dan Mengakui Keberadaan Negara Israel Tahun 1988 Nah Sejak itu Arafat Berusaha Mendapat Pengakuan Namun Pada Bulan Desember 88 Ini Upaya Arafat Berhasil Supaya Mendekati Dengan Kelompok Yahudi Yang ada Di Amerika 13 September 1903 Di Washington Nah ini Terjadilah Jabat Tangan Antara PLO Ketua PLO Yasser Arafat Dengan Perdana Menteri Israel Lichat Rabin 13 September 1993 Perdamaian Tudur Gadi Nah Penyelesaian Ini Itu tetap Berdasarkan Apa yang Terjadi Pilkommission Tahun 37 Dan Resolusi Tahun 47 Yang saat Itu Kedua-duanya Ditolak Oleh Palestina Tapi Sudah capek Berperang Akhirnya Diterima Juga Nah Jadi Disini Bisa Dilihat Bahwa Antara Israel Dan Palestina Ini Sudah Menerima Wilayahnya Masing-masing Waktu Yasser Arafat Nah Atas Dasar Kesepakatan Itu Maka 15 November 88 Di Al-Jasair PLO Memproklamarkan Berdirinya Negara Palestina Jadi 15 November 88 Nah Ini Februari 1989 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa PLO Mengklaim Bahwa Sudah Ada Pengekuan 94 Negara Nah Selanjutnya Pada 14 September Sudah Ada 136 Dari 193 Negara PBB Yang Mengakui Palestina Nah Nah Namun Dari Sini Israel Yang Masih Belum Mengakui Tapi Selain Israel Sudah Banyak Yang Mengakui Jadi Dari Sini Dapat Disimpulkan Bahwa Yang Pertama Konflik Israel Palestina Ini Pada Dasarnya Itu Adalah Perang Perang Perebutan Wilayah Nah Itu Karena Ini Tidak Bisa Terpisahkan Dari Sekian Ribu Tahun Lalu Itu Perang Terus Sehingga Terakhir 1917 Yang Sudah Agak Modern Perang Antara Usmania Turki Dengan Inggris Jadi Masih Perang Yang Berkelajutan Akibat Perang Yang Berkelajutan Ini Maka Jatuhnya Korban Akibat Perang Itu Tidak Terelahkan Nah Sekarang Sikap Indonesia Untuk Menjawab Tadi Nah Kalau Perang Urusan Perebutan Wilayah Itu Urusan Mereka Kita Kan Udah Tahu Mana Yang Benar Mana Salah Itu Urusan Mereka Tetapi Kalau Kita Memang Mau Berdasarkan Undang Undang Mari Kita Damaikan Nah Ini Untuk Mendamaikan Tidak Mungkin Kita Akan Berdiri Di Satu Sisi Kalau Berdamai Kita Harus Berkomunikasi Dengan Dua Duanya Pengalaman Saya Ketika Mendamaikan TNI Dan GAM 30 Tahun Kita Tidak Pernah Berhubungan Dengan GAM Ribut Terus Tapi Ketika Kita Ada Komunikasi Dengan GAM Saya Ikut Waktu Itu Sampai Hari Ini TNI Dan GAM Sudah Ribut Nah Jadi Disini Kalau Indonesia Memang Mau Itu Urusan Kita Kita Ikut Menteri Kementerian Dunia Kita Bisa Berdiri Di Tengah Tengah Antara Dua Ini Kalau Masalah Perang Lalu Kalau Jatuhnya Korban Akibat Perang Ya Kita Bantulah Dua-dua Karena Tidak Mungkin Kita Sekarang Begini Kita Melihat Palestina Ini Banyak Sekali Jatuh Korban Tapi Kita Lupa 700 Rudal Palestina Yang Dikirim Ke Israel Kan Kita Tidak Tahu Korbannya Ini Mengapa Mengapa Itu Terjadi Itu 700 Pasti Banyak Korban Tapi Tidak Muncul Keluar Kenapa Karena Politik Luar Negeri Israel Itu Adalah Partnership Dia Ingin Memperlihatkan Saya Kuat Sehingga Saya Tidak Akan Memperlihatkan Bahwa Saya Jatuh Korban Banyak Tetapi Bagi Palestina Politik Luar Negeri Itu Adalah Permintaan Bantuan Dan Menyampaikan Bahwa Ini Telah Ada Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Dilanggar Sehingga Kita Lihat Betapa Mudah Mendapatkan Korban Yang Ada Di Palestina Sehingga Kalau Memang Jatuhnya Korban Akibat Peran Ini Kalau Kita Mau Membantu Ya Mari kita Bantu Kita Sampai Hari Ini Kan Masih Ada Politik Luar Negeri Indonesia Kan Adalah Bebas Aktif Non-blok Non-blok Nah Jadi Kalau Kita Setelah Melihat Ini Ya Mau Tak Mau Kita Beri Tengah Kalau Sekarang Kita Melihat Itu Pejajahan Iya Tapi Kalau Kita Runtut Kan Itu Tidak Pejajahan Tapi Itu Adalah Kelanjutan Perang Yang Seribu Tahun Sebelum Masehi Itu Sampai Hari Ini Berlanjut Itulah Makanya Saya Bilang Waktu Di TV One Israel Itu Bagaikan Dinosaurus Yang Selahir Hari Ini Dengan Kekejamannya Kekejamannya Kekejaman Dinosaurus 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 Kita Lihat Betapa Kejam Ya Pasti Kejam Dinosaurus Sekian Ribu Tahun Baru Bangkit Lagi Nah Inilah Jadi Kalau Untuk Menjawab Apakah Itu Urusan Kita Perdamaian Ya Urusan Kita Peperangan Itu Urusan Mereka Korban Ya Itu Mari Kita Bantu Korban Itu Karena Kita Sebagai Manusia Yang Beradab Dan Beragama Terima kasih